Intro Hai Church, bagaimana kabar anda? Saya sangat bersuka cerita sekali pada hari ini karena hari ini adalah hari pertama di bulan Desember dimana 3 minggu ke depan kita akan mengadakan hari Natal untuk yang pertama kalinya di New Life Church So, jangan lewatkan dan mari kita bersama-sama merayakan hari kelahiran Juru Selamat kita Anda ingin bertumbuh dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi? Mari bersama-sama bergabung dengan kami di Live Group yang akan diadakan setiap hari Rabu jam 7 malam Untuk di wilayah pusat, Anda dapat hadiri di Ion Music Auditorium di wilayah timur di Munandas Residen dan khusus untuk wilayah barat akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam di The Residence Apartment Kesembuhan dan mujizat itu mudah karena Tuhan Yesus yang melakukannya Mari dengarkan Healing Moment dan terima mujizat Anda Minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Dennis Daniel Bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan khusus Natal Anda dapat mengambil amplop yang telah disediakan di Wakamin Bus kami Anda punya talenta dan ingin melayani Tuhan Segera daftarkan diri Anda Bagi jemaat yang rindu mengembalikan persepuluhan bagi rumah Tuhan Anda bisa mendapatkan amplop persepuluhan dan memasukkannya di box yang telah disediakan di Welcoming Boot kami Tuhan Yesus memberkati Shalom Jemaat New Life Church Saya Coki Sitohan Jangan lewatkan Christmas Celebration New Life Church dengan tema Immanuel bersama dengan saya dan Ferdinand Hitz pada tanggal 22 Desember 2013 di Center Stage Resto & Lounge Jalan Panglima Sudirman nomor 47-49 Surabaya Mari ajak seluruh saudara dan rekan-rekan Anda untuk merasakan suka cita Natal di sana God bless you Dan kita juga akan dilayani oleh artis rohani Andri Setiawan Jadi jangan lewatkan karena pastinya pujian dan albumnya akan memberkati kita semua Demikian pengumuman minggu ini See you next week and God bless you Thank you Daddy Pastor Irwan buat aku yang udah jadi Papa Rohani untukku Dua tahun aku bergumul untuk ketemu seorang Papa Rohani dan kesan pertama waktu aku ketemu dia sebenarnya pingin jingkrak-jingkrak lompat-lompat waktu ketemu di kita waktu ada pertama kita di sebuah persekutuan doa namanya Gris Community dari sebuah persekutuan doa ini kita dibawa untuk jadi sebuah rumah gereja yang dimana memiliki impact untuk banyak orang Daddy thank you untuk semua aku senang punya Papa Rohani yang gak hanya gak hanya memberi aku impact dalam Harwani tapi banyak hidup yang aku ambil yang yang aku pakai dalam hidupku thank you juga untuk Mami CJS thank you untuk semuanya thank you untuk perhatianmu thank you thank you untuk doa-doamu thank you untuk Koen Rawan Celina Pastor Dennis Pastor Kristen orang-orang yang pertama kali aku bertemu aku pikir susah untuk bergaul tapi mereka sangat dekat bahkan dekat sekali seperti saudara untuk Tasya Tasya kamu challenge seorang worshipper so you're great worshipper jadilah worshipper yang gak hanya gak hanya berdiri di stage tapi punya impact ketika kamu turun dari stage pun kamu punya impact untuk banyak orang di luar sana untuk si Sylvie si Sylvie jangan malu-malu ya dan satu kalau duduk gak boleh senyum kalau gak ada yang lucu sama Fian thank you brother aku banyak pelajar dari kamu banyak banyak hal yang aku ambil dari kamu dan hidupku terutama soal putsal atau apapun itu ya ya itulah kalian untuk Ko Mike aku berharap bisa berjumpa berjumpa sama Ko Mike lagi Ko Niko sama Cevanna Ko Enrico banyak masih banyak yang gak bisa aku sebutin tapi untuk gengku juga geng GJ aku berharap bisa bertemu kalian lagi dan apa ya kalian lebih gak hanya jadi orang yang biasa-biasa tapi orang yang luar biasa itu harapanku terima kasih terima kasih I love you all I love you so much bye-bye bye-bye tak terasa kitikan berpisahan kesatuan hati yang terpuka terima kasih 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 terima kasih